Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saya lagi mau Meneruskan pembuatan kuji Sedang membahas Posamah Atau kisamah ya, nanti kita lihat Menjadi ingat bahwa suatu saat saya Pernah memfotokopi Karya S2 Dari seorang Doktor yang Memang tidak terlalu populer Tapi luar biasa ini Beliau adalah Doktor Muhyidd Abdul Fattah Asli dari Jemak Atau Jepara Yang menyelesaikan Ya dulu pernah nyantri di Cerabia Lalu lanjut S1 Sampai S3 Ada di Makkah atau Majbenah Begitu ya Ini Kedua karya Beliau Sempat saya fotokopi Ini karya teknis beliau Nanti saya akan fotokan ya Termasuk data isinya Sebetulnya Memang sedang mau membahas Al-Qisama Dimana waktu itu Saya sempat fotokopi Satu kitab Namanya kitab Al-Muhni Aksharful Kabir Nanti mungkin kita akan Lihat itu Tapi Saya hanya ingin cerita bahwa Kita ini Ini gak ada apa-apanya Ini disertasi yang kedua ini Al-Qisul Awal Al-Qisul Upani Disertasi yang Betul-betul menghabiskan energi Yang menulisnya Profesor Satri Effendi Ini Jujul disertasinya itu Ini di Al-Mamwaka Al-Arobiyah Nanti saya fotokopi Biar jelas Kedua Karyanya Ada tiga karya ini Ada tesis Dua jili disertasi Baik karya Dr. Abdul Muhyid Abdul Fatah Maupun Karya Profesor Satri Effendi Nah ini Kalau ini kita Kilihat Rumah Tahit Dan Kalau melihat Karya-karya Emas Orang-orang Sesekuh kita itu Serius ya Sekolah itu Kuliah itu serius Nah sekarang kok Kuliah itu gak benar Gak serius Anak-anak itu Aduh Apalagi Zoom Kadang-kadang dia pakai Segala Kau singlet Terambut acak-acakan Gak mengandi Makanya Bu Rektor Kemudian Semacam Kayak geram gitu ya Mals Pada Ngajar Atau pada belajar Offline Makanya Mulai Senin Biasanya mau offline Ya kalau Urusan takut mati Ya takut mati Semua orang Benda takut mati Tapi Menjadi Ya efektif Belajar Pakai Zoom Memang Sebagian Bisa menikmati Jadi Kalau disuruh Milih Milih Zoom Kadang juga Dosennya Milih Zoom Karena bisa Pakai laptop 5 Itu bagaimana Membagi otaknya Menjadi 4 atau 5 Minimal 3 Zoom Menjadi Menjadi Tidak Benar Itu Ya Begitu Ya Nah itulah Jadi ini Sisi Sisi Enak dan Tidak Enaknya Sisi positif Negatifnya Metode Kuliah Diaring itu Menjadi masalah Mari kita Lihat Karya-karya Mas para Ulama Doktor Abdul Mufit Abdul Fatah Ini kedua-duanya Sudah meninggal Kita bacain Suratul Fatihah Untuk Guru saya Doktor Abdul Mufit Abdul Fatah Kemada Doktor Profesor Fatihah Effendi Yang ilmunya Tidak bisa Diragukan lagi Ini kalau Melihat judul Tesisnya Dan Dissertasinya Ini Yang layak Mengajar Fikri Jinai Beliau-beliau Ini Ini Al-Qutlul Amdi Wa'ongku Batuhu Ini Tesis beliau Lalu Dissertasi Beliau Itu Ini Dissertasi Dua Pertama Ini Itu Tesis Doktor Abdul Mufit Abdul Fatah Itu Al-Iqtidak Al-Iqtidak Al-Aduunan Nafsi Wa'jazzau Fisari Al-Islam Ini Dissertasi Beliau Ntar dulu Ini Yang tesis Beliau Al-Qutlul Amdi Al-Qutlul Amdu Wa'o'u Kata Batuhu Begitu Ini Kalau dibaca lengkap Al-Qutlul Amdu Wa'u'u Batuhu Risalah Muqoddamah Lina'i Darua'u Jatil Magister Ya ya Apolim Abdul Muhyidd Abdul Fattah ya ini ditulis tahun 1979-1979 beliau udah menulis ini di kota Turki Makkah Al Mokarromah saya lagi masuk PK ini luamak besar ini ya Aduh itu dulu Profesor Uzaimah Pahit Yanku pernah menyebut tentang dokter Muhyidd itu semua putra-putrinya jumlahnya enam hafal Qur'an semua ya beliau dokter tapi sangat bersahaja ya pernah katanya dikintang di anggota komuniswa bahwa mohon maaf saya belum layak bikin kalimatnya itu beliau luar biasa jadi dokter tinggal beliau bisa di masjid tuh kamarnya cuman nguplik dikambil masjid Masjid Sari Bidakullah di Jakarta sana di blok O atau di samping blok M lah begitu di samping jembatan layang non-pol itu beliau hidup di sana sampai akhir wafatnya dan saya menyesal betul waktu beliau meninggal ya Allah kalau saya dan buru-buru ke sana tapi laku di luar biasa ya jadi beliau itu luar biasa dokter yang maksudnya pakar pikir jenayah beliau karena ini karya disertasinya itu begitu Alkotul Amfi wawuku beliau belum lagi karya disertasinya ini disertasi itu ditulis pada tahun 1405 ini jenayahnya ya ya kalau sekarang sudah 1443 berarti sudah berapa tahun lah pokoknya udah lama yang disertasi beliau di Amlaka al-Arabiyah suhudiyah al-jami'ah islamiyah di Madinah al-Munawaroh ya apa kismut birokatil uliya suhbah al-suhbah tulfiq jadi ini konsentrasi jike pasca sarjana judul disertasi beliau ini al-iqtidak ala madunan nafsi wajah zauhu fisyari'atil islamiyah jadi baik tesis maupun disertasi dokter Abdul Muhyid Abdul Fasbah ini semuanya pikir jenayah makanya seandainya beliau berkenan dari dosen uwin waktu itu ya yang pakar pikir jenayah beliau itu saya nggak ada apa-apanya makanya menjadi kecil betul ya ini sebuah apa ya intibar ya intibar bahwa ternyata belum ada apa-apanya yang saya tulis yang saya sampaikan itu belum ada apa-apanya dibandingkan beliau dokter Abdul Muhyid Abdul Fasbah ya mari kita sebetulnya ingin melihat ya tentang kisamah dan nanti kalau ada yang penasaran saya sebut fotokopi ini ya fotokopinya saya saya lakukan pada ini di foto coba di foto ini ada saya lakukan fotokopi itu di Gandaria Sabtu tanggal 19 Mei tahun 2007 waktu itu 120 ribu ini satu buku atau dua buku kalau sudah lupa lagi ya tiga ini apa ini tiga eksemplar oh iya tiga eksemplar hanya 120 ribu coba saya lihat di tatatan yang lainnya apa memang seperti itu ya saya suka betul nih jadi Gandaria Sabtu 19 Mei 2007 120 ribu rupiah tiga jilid ini sangat bermakna ini ya beliau sudah berpulang ke rahmatullah ya belum sempat dicetak nih kalau misalnya bisa dicetak waduh ini yang dokter Abdul Muhyid Abdul Fata kalau Satria Effendi ini beliau disertasinya silahkan di zoom di foto ini juga di Al-Mamlaka Al-Mamlaka Al-Arabiyah Su'udiyah Jamiah Umul Kuro Makal Mukarromah ya beliau di Makkah kalau beliau ini di Madinah tadi guliatu syariah wadirosa al-islamiyah ad-dirosa tul-ul-uliyah ya nah disertasi Profesor Satria Effendi itu ditulis sepatnya tahun 1985 tuh udah lama banget nih ya eh apa judulnya itu Syirah Juddin Umar Ibn Ishaq Asyibli Al-Ghaznawi Al-Hindi ini syarah ya Syarah Syirah Juddin Umar Ibn Ishaq Asyibli Al-Ghaznawi Al-Hindi ini salah seorang ulama penulis buku Usul Fiqh kalau tidak salah lalu pada pada li kitab bil-mughni Fi Usul Fiqh Al-Khubazi atau Al-Khubazi Lil-Khubazi Lil-Khubazi jadi ini apa disertasi beliau ya itu sebagai Syarah Syirah Juddin Umar Ibn Ishaq Asyibli Al-Ghaznawi Al-Hindi ini mengusarai atau kitab yang diterangkan itu adalah Al-Mughni Fi Usul Fiqh Lil-Khubazi judulnya itu apa namanya Dirosah Taqwa Tahqik jadi mempelajari Dirosah Taqwa Tahqik itu ya kira-kira analisis kritis ya makanya saking kritisnya menganalisis itu ini coba disertasi itu sampai dua buku coba ini ini Al-Jusul Awal nya itu ya yang ini nih ini Al-Jusul Awal ini Jus awal Jus pertama ini Jus kedua bikin disertasi dua dua jilid halamannya berapa kalau saya lihat coba ini jilid pertama itu nanti dilanjutkan apa enggak yang jilid pertama berakhir pada halaman yang jilid pertama berakhir pada halaman kita di foto ini jilid pertamanya berakhir pada halaman berapa itu 355 ini jilid pertama mulai dari jilid pertama mulai dari jilid pertama coba masak silo kegedean kegedean ini jangan di zoom enggak 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 di zoom ini udah kembali jangan di zoom enggak bisa enggak bisa enggak kelihatan coba lihat para pemirsa ini saya menjadi terbawa emosinya ya masih berjalan ya disertasi yang luar biasa intinya apa intinya kita ini pada belajar masih enggak serius apalagi mahasiswa mahasiswa sekarang itu ada kuliah enggak serius dibandingkan para ulama zaman daul ini enggak bener ini error ini coba mohon maaf pemirsa kita sampaikan disini aja ya ini ada masalah tambahnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh